Intro Makanya kita sekarang harus menyelamatkan diri, mencari, ya kan, menyelidiki apa perdagangan yang tidak rugi itu. Agar kita tidak rugi nanti pulang ke hadirat Allah. Ternyata, perdagangan yang tidak rugi itu adalah iman kepada Allah dan Rasul. Kalau pekaru baiman kalah ke Rasul, itu banyak gitu, Pak. Ya kan? Tapi banyak nanggoyang iman. Nggak istiqamah. Jadi, iman kepada Allah dan Rasul yang disebut tidak merugi itu adalah iman yang istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ أَلَا تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِكُ وَتُجَاهِدُونَ فِيسَ بِالِلِلَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَمْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُمْ عَذِينَ Wahai orang-orang yang beriman Apakah kamu mau kami tunjukkan sesuatu perdagangan yang tidak pernah mengalami kerugian yaitunya engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan selalu berjuang pada jalan Allah dengan dengan harta dan dirimu jika engkau mengetahui benar Allah di dalam segala firmannya Bapak Ibu tidak sunyi ini hati dan lidah kita berzikir meninggikan asma Allah mensyukuri segala ni'mat dan mengingat beliau setiap saat karena semua kepentingan kebutuhan kita dari dunia ini nanti sampai ke akhirat Allah itu yang memberi semua jadi jadi jangan lupa kita memuji Allah dan bersyukur dengan segala ni'mat ni'mat yang paling besar itu untuk kita pada pagi ini walaupun kita sudah sebagian usia lanjut tapi masih diberi tenaga dan kesehatan untuk salat subuh berjamaah di masjid tabliriyah ini dan kita sehat semua itu ni'mat Allah yang tidak ternilai kita syukur ini amin kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah s.a.w. yang mana beliau secara fisik nabi itu gagah dan ganteng rambutnya hitam berminyak kulitnya putih dan beliau itu semampai nanti akan ibu-ibu lihat di sorga amin kamu ingin bertemu je nabi ya jangan menti kau je kalau menti kau nak bertemu je nabi berpantun kamu ingin sate nyi'wali disimpang padek katupiknya kunyang kuahnya iman takwa pasti pasti Allah sayang kepada kita berpantun 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 tambah tetalu pakai sorbat Allah berpantun 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 itu bangkrut itu bangkrut ada rugi tapi lagi tidak terpantun ada pulang atau pulang modal tapi di dalam ayat tadi Allah memberitakan kepada kita ada suatu perdagangan yang tidak mengalami kerugian tentu ingin awak bahawa perdagangan dan tak pernah mendatangkan kerugian ini yang akan kita yakini dan ini yang akan kita amalkan sekarang kan kita sudah hidup di bulan Muharam tahun seribu empat ratus empat puluh empat masa yang lalu adalah masa kenangan biar pahit biar getir biar manis biar enak itu kenangan jangan terlampau kita pikirkan iya kan misalnya ibu-ibu dulu tadi jodohan di ayah kita seorang dokter tapi sedang koas ibu aduh pacar sangat ganteng dokter kok kurang gantengnya dari suami iya kan tidak kini dokter telah jadi direktur rumah sakit rumah sakit penyakit dalam gajinya kadang nyoba muka praktik tak tanggung orang berubik kesinan lah berlimpah-limpah kekayaannya anak suami yang mengganteng kaum muslimin yang terhormat kiranya pampuk padu ayam iya kan para jemaah yang terhormat tidak tentu anak tidak makan itu tidak tidak Itu masonan lah Masonan lalu Hanya jadi kenangan begitu Jangan disesali Apa kata orang kita Yang berlalu Biarlah berlalu Tidak usah Disalalu dipikirkan Kalau dipikirkan Akan mengundang Derai air mata dan penyesalan Kalau kita menyesal 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 Akhirnya menyesal itu Kepada Allah Inilah yang menimbulkan Dosa Masa sekarang Kita akan hidup ini Inilah masa kita Carilah rahasianya Ketika kita masih diizinkan hidup ini Apa Perdagangan yang tidak rugi itu apa Jadi hari kini Hari kita Hari sekarang Hari kita Pergunakan kesempatan itu Sebab Masa depan Itu tidak bisa kita menerka Apa yang terjadi Makanya kita sekarang Harus menyelamatkan diri Mencari Ya kan Menyelidiki Apa perdagangan yang tidak rugi itu Agar kita tidak rugi Agar kita tidak rugi nanti Pulang ke hadirat Allah Ternyata Perdagangan yang tidak rugi itu Adalah Iman Kepada Allah Dan Rasul Kalau Itu banyak Kita Ya kan Tapi banyak Yang goyang Iman Tidak istiqamah Jadi Iman kepada Allah Dan Rasul Yang disebut Tidak merugi itu Adalah Iman Yang istiqamah Sesungguhnya Orang Yang mengatakan Beriman kepada Allah Adalah Orang-orang Yang istiqamah Dengan imannya Baurek bakar ke bawah Ya kan Apagaimana orang itu Apapun yang terjadi Di dalam dirinya Malaikat akan turun Membawa ni'mat Dari Allah untuknya Sampai dia akan mati Apa kata malaikat Kepadanya Jangan cemas Wala tahzanu Jangan sidik Wa abasyiru Biljannah Engkau diberi Kabar gembira Dengan surga Allati kuntum Tung adun Yang dijanjikan Untukmu Jadi Kameninggah Sejauh Orang-orang Iman itu Barubu Alun di akhirat Nanti Lah diagiyah Kabar Adik malikat Kutiko Kambi Mambi Angok itu Tampai Engkau Di Di Surga Kira-kira Orang-orang Yang mati Itu Rusuh Atau gembira Gembira Karena Tampai Yang Kanyotuju Surga Manku Yang kakitobinai Iman Itulah Perdagangan Yang tidak Pernah rugi Iya kan Kalau namanya Jabatan Dipergilirkan Jadi Allah Itu Mankunya Kutiko Kita Maman Cik Yang Sombong Kalau Turun Pak Samo Kayu Rabah Apabila Kayu Rabah Baralah Bana Kegadang Batang Laput Daun Karege Usah Diaruk Kepucu Antah Kocindawan Ke Bungunya Tuah Nalama Ilang Lale Kocik Kocik Kepetong Orang Mancibi Berkuliliang Tangguang Ladoso Selama Awanya Pejabat Nala Turun Muda Itu Iya kan Adonan Sakit Gulo Adon Sakit Gilo Sudah Kerana Sosok Sosok Dikumbang Lai Kau Rai Lai Lai Sehat Ibu Ambo Sudah Kau Makan Katan Lai Tunggu Katan Goreng Tetal Lui Tunggu Jangan Sampai Nak Adola Tunggu Sudah Setelah APBN Ya kan Semua Kita Ini Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Ya kan Yang Bergerak Untuk Tetap Biar Itu Orang Tak Tahu Punya Dawa Diciko Tepinya Banyak Memasukan Petih Ambo Calik Setiap Lalu Ambo Sikoh Kepi Kepi Kumpul Plastik Nen Apa Itu Adih Musajik Garege Kone Nen Kertes Ratu Itu Banyak Kertes Ratu Nampak Masuk Kepul Situ Aduh Pembangunan Kone Nampak Di Orang Jadi Orang Sarantak Berjihad Satu Orang Punya Kasih Orang Punya Keramik Orang Punya Basi Alah Lanya Bawa Saya Kamari Orang Punya Petih Lanya Bawa Saya Kamari Tak Ragu Ragunya Karena Membangun Rumah Allah Ini Termasuk Jihad Pada Jalan Kalau Itu Engkau Lakukan Engkau Adalah Orang Orang Yang Tidak Akan Pernah Rugi Ibu Kalau Tanya Masalah Rugi Orang Bajudi Sebab Tidak Ingin Rugi Nyo Karajuan Lawan Bajud Nyo Supaya Nyo Manang Ikan Anan Jaleh Napa Di Orang Main Apa Itu Itu Di Pilih Jepang Lama Banyak Berkuncang Namanya Dadu Itu Buah Itu Dek Santian Tangannya Hanya Masuk Kalau Bajunya Bajudi Tetap Orang Nam Memasang Taruh Kalah Nam Jadi Bandar Kau Nam Man Sudah Bajudi Badoso Bataruh Badoso Mengicu Orang Badoso Kaum Muslimin Orang Nam Serupu Itu Kem Baruntuan Itu Bisa Mengicu Orang Anda Ini Anda Ingin Nyerugi Pada Itu Karajunya Baju Bajudi Apalagi Kita Ditawarkan Oleh Allah Dalam Ayat Tadi Ini Bukan Judi Beriman Kepada Allah Dan Rasul Jadi Beriman Kepada Rasul Itu Jangan Disalahi Sunnah Beliau Kalau Engkau Mau Seperti Itu Insya Allah Engkau Menjadi Orang Yang Menang Jika Engkau Mengetahui Jadi Dan Salah Salah Tahun Tahun Lalu Di Tahun Baru Kita Ubah Sebab Apa Kalau Semakin Banyak Kita Melakukan Yang Betul Semakin Diarahkan Kita Oleh Allah Kepada Jalan Yang Lurus Kalau Kita Sudah Menempuh Jalan Yang Lurus Insya Allah Hidu Yang Diumpamakan Dalam Mayat Tadi Sebagai Perdagangan Tidak Akan Pernah Ruh Itulah Tausiyah Kita Pagi Kini Ibu Ibu Kek Pertih 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 Lulah Kesinan Tapi Kalau Nak Pertih Pula Alhamdulillah Banyak Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertih